Jiraiya adalah salah satu legenda Sanin, dan merupakan guru dari Naruto, Nagato, Konan, dan Yahiko. Peran Jiraiya di anime Naruto sangatlah penting, Naruto menjadi Hokage seperti sekarang. Tidak akan terwujud jika Jiraiya tidak ada. Jiraiya mengajari Naruto jurus emlik ayahnya yaitu Rasenggan, dan mengajari banyak hal kepada Naruto, karena Jiraiya yakin Naruto lah anak yang diramalkan itu. Jiraiya wafat dibunuh oleh muridnya sendiri, yaitu Pine, dan ramalan itu terbukti saat Naruto mengalahkan Pine. Dari sini Jiraiya kembali sukses, dia sukses melatih semua muridnya. Dia melatih Minato dan menjadi Hokage keempat. Dia juga melatih Nagato, Yahiko, dan Konan, yang berhasil membunuhnya. Dia juga melatih Naruto, yang berhasil membunuh Nagato, dan menjadi pahlawan desa Konoha, dan dilantik menjadi Hokage ketujuh. Walaupun gitu, Jiraiya juga memiliki sifat konyol, dia juga memiliki sifat mesum, dia juga memiliki hobi menulis. Bahkan dia pernah mengintip Tsunade saat sedang berendam. Tapi nasibnya malang, dia harus terkena pukulan Tsunade. Dan pada saat ini, ceritanya sudah sampai di era Boruto, di mana ceritanya hamper mirip dengan cerita Naruto. Dan di anime Boruto apakah ada pengganti Jiraiya, atau reinkarnasi Jiraiya? Kesamaan anime Naruto dan Boruto yaitu, mereka berdua sama-sama ingin menjadi ninja yang kuat, dan mereka berdua J. Uga ditakdirkan untuk menyelamatkan dunia. Seperti yang kita tahu di anime Boruto ini, salah seorang yang akan menjadi guru Boruto adalah Sasuke. Sasuke menerima Boruto dan mengajarkan teknik hebatnya. Dari sini dapat dikatana bahwa Sasuke memiliki kemiripan dengan Jiraiya, yang sama-sama melatih murid yang akan ditakdirkan menyelamatkan dunia. Dan seperti Jiraiya, apakah Sasuke juga akan terbunuh? Hal ini pasti terjadi. Sasuke akan terbunuh oleh musuh terkuat Boruto yaitu Kawaka. Jadi kesimpulannya adalah, pengganti Jiraiya di anime Boruto adalah Sasuke. Sekian pembahasan kali ini. Jika ada salah dalam penulisan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika suka silakan klik ikuti dan like artikel ini agar mendapatkan update artikel terbaru tentang anime-anime lainnya.